Assalamualaikum sahabat, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Mimin akan membawakan alur cerita Legend of Xianwu atau Legend of Martial Immortal yang diadaptasi dari novel Xianwu di Zune. Mohon maaf jika alur cerita dengan filmnya agak berbeda, karena Mimin akan membawakan cerita versi novel. Pertempuran dimulai, suara gemuruh bergema, dan langit serta bumi bergetar. Ye Chen dan Chu Suaner, Raja Iblis Yin dan Raja Iblis Yang, barisan dua lawan dua, pertempuran berlangsung lancar, dan dunia hancur. Sepotong langit itu telah berubah menjadi kekacauan, bintang-bintang diam dan hancur, matahari yang terik runtuh, siang dan malam membalikkan siklus reinkarnasi, dan pemandangan, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Ini benar-benar iblis surgawi, Wuya, yang telah mundur ke jurang kuno Dongling, membuka langit ajaib dan tirai air, dan melihat pertempuran yang mengejutkan. Level Raja Iblis, Zhongli, yang berada jauh di lembah siling, juga memiliki ekspresi yang sangat jelek, dan pedang pembunuh di tangannya mau tidak mau berdentang. Apakah kamu ingin melanjutkan bencana yang terjadi lebih dari 300 tahun yang lalu? Nanyandeis, Niusisan, dan Wu Sanpao semuanya berkata, Utang darah surgawi, di Beizen Changyuan, ada juga tirai air, dan Hautian Suanzen berdiri di puncak gunung, matanya ditutupi dengan mata merah. Kenapa hanya ada Yechen dan Chu Suan, dan aku adalah sembilan kaisar Chu? Dan Dewa Pedang, Dewi Kunlun, dan kaisar Semu Tiang Suanmen. Jangan khawatir, karena mereka ada di sini, mereka akan mati. Di bawah langit, suara diskusi seperti gelombang laut, terlepas dari apakah itu Chu Selatan atau Chu Utara, mereka semua melihat ke tanah Zhongtong, dan mata mereka dipenuhi amarah. Di bawah tatapan semua orang, empat orang yang bertarung jatuh satu demi satu. Yechen dan Chu Suan bergabung bersama, pakaian mereka berlumuran darah. Di sisi berlawanan, Raja Iblisin yang berdiri berdampingan, tidak jauh lebih baik, dengan rambut acak-acakan dan tubuh Iblis berdarah, dalam penampilan yang sangat memalukan. Jangan jujur dan tinggal di alam Iblis surgawi, tetapi kamu ingin datang ke surgaku dan menggertakku? Yechen berkata dengan dingin. Manusia yang lebih rendah, apakah kamu layak berbicara tentang wilayah Iblis surgawiku? Yang Mojun tersenyum, giginya putih dan berkilau. Ada sesuatu yang kalian berdua mungkin tidak tahu. Yechen memelintir lehernya dengan keras, orang-orangku di Dacu tidak memiliki temperamen yang baik, dan kebiasaan rakyatnya keras, jadi jangan berpura-pura agresif saat kamu kemarilah. Mencari kematian, Raja Iblisin sangat marah, dan langsung menyerbu Yechen, dengan evolusi keterampilan membunuh di telapak tangannya, mencoba menghancurkan Yechen. Namun, dia baru saja bergegas ke kehampaan di mana Yechen berada, dan sebelum dia bisa bergerak, dia melihat telapak tangan emas tiba-tiba terwujud, dan dia jatuh dengan kuat di atas prasasti. Pak tepuk tangan sangat keras, Yechen Mojun berbalik di tempat, dan berhenti setelah selusin jungkir balik dalam kehampaan. Lalu lihat tangan itu, mengenakan baju besi emas, dengan sosok kokoh, rambut hitam panjang, terbang di langit, seorang kaisar semu, perkasa dan kuat, kuat dan luar biasa, bukankah dia raja perang? Tanpa urutan tertentu, ada delapan kaisar dacu lainnya. Donghuang Taixin, Dewa Pedang, Jiu Jianxian, dan Danzun juga datang. Menghitungnya dengan hati-hati, tidak kurang dari 20 kuasi kaisar di sini. Raja Iblisin yang tidak lagi tenang, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur ketika mereka berkumpul, kaisar semu ini bukan kaisar semu biasa. Dua lawan 20, tidak perlu memikirkan endingnya, ritme dihajar geng. Kalian berdua Raja Iblis, kalian sangat bersemangat. Donghuang Taixin tersenyum dingin, apakah kalian sangat menyukai sekte ol surga saya? Raja Iblisin yang tetap diam, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan dia masih mundur. Kami tidak mengejar pertempuran itu lebih dari 300 tahun yang lalu, jadi kami pasti tidak akan melewatkannya hari ini. Kata-kata Yan Huang memenuhi langit. Singkatnya, sembilan kaisar melangkah maju dan berdiri berdampingan. Dalam perang anti-sihir di masa lalu, para biksu dari Gritju hampir musnah. Sebagai kaisar dari Gritju, dia gagal bertarung berdampingan dengan rakyatnya. Sangat disayangkan, bagaimana bisakah dia melewatkannya hari ini? Ayo pergi! Raja Iblisin yang memarahi dengan dingin, berbalik dan melarikan diri. Dalam pertempuran ini, jika kamu tidak pergi, kamu idiot, menunggu untuk dilecehkan? Tetap di sini, kata Chu Huang dengan tenang, memotong Qian Kun dengan satu pedang. Cara melarikan diri Raja Iblisin yang diblokir, dan dia terpaksa kembali lagi. Sembilan kaisar tidak mengatakan sepatah katapun, mereka maju selangkah, menyerang dan membunuh bersama, dan mereka memiliki kekuatan supernatural, dan dunia tiba-tiba kehilangan warnanya. Raja Iblisin yang meraung dengan marah, menelan langit dengan roh jahat, dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun, pertarungan antara dua monster yang terperangkap itu sia-sia. Setiap kaisar Chu yang agung bukanlah kaisar semu biasa. Bertarung sendirian, Iblis mungkin bukan lawan kaisar, apalagi sembilan orang berkumpul, sembilan lawan dua, benar-benar menghancurkan. Terdengar suara gemuruh lagi, guntur mengamuk, dan dunia kacau balau. Raja Iblisin dan yang sangat sengsara, dan tubuh Iblis mereka terus-menerus meledak. Sejak sembilan kaisar melancarkan serangan mereka, mereka berdua telah diperkosa tanpa mengangkat kepala, dan kadang-kadang melakukan serangan balik, tetapi mereka juga kewalahan oleh serangan sembilan kaisar. Dari lebih dari dua puluh kuasi kaisar yang datang, lebih dari setengahnya menyaksikan pertempuran, karena tidak perlu naik, kaisar agung Chu sembilan sudah cukup. Oke, mendominasi, semua orang berteriak dari segala arah. Ada langit magis dan tirai air, dan pertempuran di sini dapat dilihat dengan jelas ke segala arah, tidak bisakah kamu bersemangat jika mengalahkan sembilan kaisar menjadi dua raja Iblis? Orang-orang kami didacu tangguh dan tangguh, jadi kami tidak mudah diintimidasi. Kaisar agung Anda telah dimusnahkan, dan kedua raja Iblis ingin berpura-pura memaksa, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, Sekte Surga Wicu Agung, adalah seorang vegetarian? Ini adalah sembilan kaisar dari Grip Chu kita, apakah kamu bisa menggantungnya atau tidak? Ye Chen dengan sadar melingkarkan tangannya di pinggang Chu Suaner saat dia berbicara, dan tidak lupa meremas tangannya dengan murahan. Chu Suaner tidak mengatakan apa-apa, hanya melambaikan telapak tangannya dan mendorongnya. Berjalan-jalan sepanjang jalan, apakah Anda tahu apa rencana Ye Chen? Selalu ingin mengambil tongkatnya dan memasukkannya ke dalam lubangnya. Aku juga kaisar, kaisar ke-10. Ye Chen berkata seolah tidak terjadi apa-apa, dan mengangkat tangannya lagi. Chu Suaner masih tidak berbicara, dan mendorong telapak tangan Ye Chen. Kamu adalah selir kekaisaran ke-10, mari kita urus hal-hal ketika kamu punya waktu. Ye Chen masih berbicara, tangannya sangat tidak jujur. Wanita, kamu harus patuh, tapi kamu tidak bisa pemarah. Aku akan membuat tempat tidur besi nanti, jenis yang sangat kuat. Aku sudah memutuskan nama bayi kita. Itu benar-benar mendominasi. Laki-laki ini hanya cerewet, dia tidak pernah berhenti berbicara, mengoceh, kalimat demi kalimat, tanpa rasa haus. Selain itu, setiap kali dia mengucapkan sepatah katapun, tangan itu akan bekerja sama untuk melakukan sesuatu, menyentuh tangan Chu Suan. Peluk pinggang seseorang. Dalam hal ini, Chu Suan hanya melakukan satu gerakan, dan kembali kemanapun tangan itu berasal, jika Anda menyemprot Anda, saya mengabaikan Anda. Aidel menganggur, ayo pukul dia. Tidak jauh dari sana, pria tua itu mengelus jenggotnya dengan penuh arti. Orang tua ini berpikir itu bisa diandalkan, kata Tianlao dengan ekspresi serius di wajahnya. Sudah berakhir, keduanya memikirkannya, dan Dan Sun berkata dengan santai. Mendengar ini, keduanya memejamkan mata dan melihat ke atas ketiadaan. Di atas langit, dua sosok berdarah jatuh dari langit. Itu adalah Raja Iblis Yin dan Raja Iblis Yang, seluruh tubuh mereka telah dimusnahkan, darah dan tulang mereka terlihat, mata mereka menakutkan, dan bentuk manusia mereka telah menghilang. Bumi dihantam oleh bibit, dan dihancurkan berkeping-keping oleh tubuh Iblis kedua orang itu. Sembilan kaisar juga turun, dan kaisar Chu ada di atas, di timur, barat, utara, selatan, dan empat arah. Kedua kaisar berdiri di sana, menghalangi dua Raja Iblis di langit dan bumi itu. Oke, bagus sekali, kedua Iblis itu berdiri, terhuyung-huyung, tetapi mata mereka haus darah, senyum mereka ganas, dan wajah mereka terdistorsi. Siapapun yang melanggar Gret Chu akan dihukum bahkan jika dia jauh. Kaisar Chu berkata dengan ringan, dan menebas dengan pedangnya, suara itu seperti guntur abadi. Manusia yang lebih rendah, Raja Iblis Yin dan yang tersenyum lagi, dengan sedikit kelicikan di sudut mulut mereka, dan cahaya suram di mata mereka. Dalam sekejap, di antara alis mereka, ada pola sihir kuno, yang menyebar ke seluruh tubuh, seperti pembuluh darah dan pembuluh darah, yang terlihat jelas, dan penuh dengan kekuatan penghancur. Juga dalam sekejap, tubuh Iblis keduanya meledak, bukan oleh Kaisar Chu, tetapi lebih seperti peledakan diri. Lapisan riak magis, menyebar ke segala arah, sangat kuat. Semua kuasi Kaisar mengorbankan cahaya pelindung tubuh mereka untuk menahan riak ledakan diri. Tapi Ye Chen melangkah maju dan berdiri di depan Chu Suan, seperti perisai, menghalangi akibat dari bunuh diri Chu Suan. Chu Suan sedikit tersenyum, punggungnya masih seindah dalam mimpi, memberi orang rasa aman, tidak takut angin dan hujan di dunia. Raja Iblis Yin yang musnah, dan darah Iblis menodai langit dan memercikkan tanah, sudah terlambat lebih dari 300 tahun, dan mereka tidak dapat menghindari kematian. Sudah berakhir, pria tua itu meregangkan pinggangnya, semua orang kembali ke rumah masing-masing. Namun, tidak ada yang menjawab kata-katanya, dan tidak ada yang menjawab. 20 kuasi kaisar, termasuk Ye Chen dan Chu Suan, berdiri seperti patung, mata mereka sedikit menyipit, menatap dunia. Lebih tepatnya, itu menatap darah yang disebarkan oleh Raja Iblis. Tetesan darah Iblis menggeliat, berubah menjadi rune kecil, dan saat jatuh, mereka menyatu ke langit dan bumi. Di laut juga memperhatikan petunjuknya, adegan ini agak aneh. Aku menggunakan darahku untuk membangkitkan roh Iblis, memanggil Prajurit Iblis Surgawiku, memanggil Raja Iblis Surgawiku, memanggil Kaisar Iblis Surgawiku, untuk muncul kembali di dunia. Tiba-tiba, raungan mengerikan bergema di langit. Gunung dan sungai dacu bergolak, karena gemuruh ini. Langit dan bumi meredup sesaat, dan tiba-tiba melolong, seolah-olah dari neraka sembilan neter, membawa sifat Iblis yang tak tertahankan. Gumpalan roh jahat tiba-tiba muncul, mendatangkan malapetaka di dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Dilau mengerutkan kening, menyipitkan matanya sedikit, dan melihat ke seluruh dunia, di mana ada begitu banyak roh jahat-jahat? Tidak hanya dia yang bingung, tetapi Kaisar Semu seperti Sembilan Kaisar, Dewa Pedang, Donghuang Taixin, Jiu Jiansian, de. Lansia, itu tidak baik. Ekspresi Yechen serius, mata roda peri terbuka, dan matanya seperti obor, menatap ke satu sisi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mengikuti pandangannya dan melihat ke sana. Di sana, untayan Iblis dan roh jahat terjalin, dan Iblis surgawi terbentuk, mengenakan baju besi, memegang tombak perang, dan rambut berdarah. Kemudian datang yang kedua, ketiga, dan keempat. Roh jahat Iblis terbang, dan satu demi satu Iblis surgawi meleleh, berdiri satu orang pada satu meter, membentuk tim persegi. Kecepatannya sangat cepat, dan jumlahnya sangat besar, sehingga orang tidak bisa tidak terkejut. Melihat ke bawah ke langit dan bumi, Iblis surgawi bermanifestasi, dan kegelapan itu seperti karpet hitam pekat, menyebar ke seluruh dunia. Dewa Iblis surgawi, semuanya mengenakan baju besi, dan memegang tombak perang. Kenangan kuno kembali, mata mereka berubah dari kebingungan menjadi ketenangan, tirani dan haus darah, dan senyuman mereka menakutkan. Itu adalah pasukan Iblis yang dimusnahkan, lebih dari 300 tahun yang lalu. Wajah Yechen jelek, dan dia menunjuk ke seorang jenderal Iblis, aku menghancurkan jenderal Iblis itu, dan aku masih mengingatnya dengan segar. Pasukan Iblis surgawi muncul kembali di dunia, hati Tianlao bergetar. Itu harus menjadi pengorbanan Raja Iblis Yin Yang. Menggunakan teknik rahasia yang mencapai surga, dia memanggil jiwa-jiwa yang mati. Teknik rahasia Iblis surgawi sangat mendominasi. Sembilan kaisar merenung, dan ekspresinya juga sangat jelek. Fuyak, pukul genderang perang. Kata-kata Donghuang Taixin Nyaring. Kakak Cu besar, mundur ke Cu Selatan. Yechen juga mendesis. Di bawah perintah, yang berada di tebing gerbang Tiangsuan, dia naik ke langit dalam satu langkah, pergi ke kehampaan, mengatupkan kedua tangannya, dan dengan cepat mencubi Tianjue. Di langit di atas gerbang Tiangsuan, genderang perang langsung terwujud, sebesar gunung, setebal gunung raksasa, dan terukir dengan pola ilahi. Kaisar Zunfuya, menggunakan kultivasinya untuk mengubah stik drum, menabuh drumnya sendiri. Suara genderang tiba-tiba datang dari zaman yang jauh, kuat dan panjang, kuno dan berubah-ubah, dan bergema melalui cu yang agung dan surga. Pada saat yang sama, ada berkas cahaya membubung ke langit di Guyuan Makam Timur Cu Utara, Yugu Siling, Deis Nanyan, dan Changyuan Beizen. Gerbang domain teleportasi Sutian secara pribadi diatur oleh gerbang Tiangsuan. Dalam pertempuran berdarah 300 tahun yang lalu, terlalu banyak orang yang tewas di Grit Chu, dan sekte Tiangsuan telah mendapat pelajaran. Setelah perang, gerbang domain dibangun di berbagai bagian Grit Chu untuk memfasilitasi evakuasi. Pintu domain semacam ini tidak hanya di dunia biksu, tetapi juga di dunia fana. Setelah gerbang domain dibuka, semua makhluk hidup akan ditarik masuk. Hari ini berbeda dari masa lalu, ketika Grit Chu ditekan oleh reinkarnasi, dan di kuasa Heaven Realm of Grit Chu, itu mampu mengeraskan tingkat kuasa kaisar dari Heavenly Demon Realm. Tapi sekarang, Grit Chu tidak lagi ditekan oleh alam, Zuntian adalah Zuntian, Zudi adalah Zudi, dan mereka tidak bisa lagi bertarung lintas level. Para biksu dari Grit Chu harus mundur, dengan basis kultivasi dan kekuatan tempur mereka yang sedikit saat ini, sama sekali tidak mungkin untuk menghentikan serangan pasukan iblis. Dan Soteren Chu akan menjadi tempat perlindungan terbaik, dengan gerbang Tiangsuan berada di dalam benteng, dan tembok kota yang membentang 3 juta mil dari timur ke barat. Itu adalah penghalang, penghalang itu, 300 tahun yang lalu, tembok besar merah dibangun untuk Chu yang agung dan langit. Gerbang domain bergetar dan terbuka tanpa batas, makhluk di Beicu, tidak peduli biksu atau manusia, menghilang berkeping-keping. Kaisar Sembilancu Besar telah bergegas ke tentara iblis surgawi dan mulai membunuh. Dewa Pedang, Jiu Jianxian, Donghuang Taixin, Surga dan Bumi Erlao, dan Zun juga bergegas ke empat arah, dan ketika pasukan surga dan iblis tidak menstabilkan tumit mereka, mereka melancarkan serangan habis-habisan. Kembalilah ke Heng Yu dan tunggu aku. Ye Chen tersenyum hangat pada Chu Xuan. Aku tidak. Untuk pertama kalinya, Chu Xuaner berbicara, tanpa sadar mengulurkan tangan gioknya, dan meraih sudut pakaian Ye Chen. Adegan ini seperti di masa lalu, ketika pasukan ekspedisi grid Chu meninggalkan Chu Selatan, Chu Ling yang diam-diam mengikutinya juga menariknya seperti ini. Ye Chen tertegun sejenak, lalu tersenyum, dan mencapai langit dalam satu langkah. Chu Xuan tersenyum dan mengikuti dari dekat, berdiri berdampingan dengan Ye Chen. Mungkin itu adalah darah mereka berdua, yang begitu murni sehingga menyebabkan iblis surgawi yang luar biasa menjilat lidah merah mereka. Keduanya tenggelam dalam sekejap, dan iblis surgawi itu seperti lautan luas, dengan wajah ganas, tirani haus darah, dan menakutkan. Ye Chen dan Chu Xuan bergabung, dan semua iblis dimusnahkan. Di tentara iblis surgawi, keduanya seperti dua bintang, sangat terang. Pedang Xuan Yuan dan prestise kekaisaran ekstrim Jiang Tian Yu Rui saling terkait, menambah kekuatan tempur keduanya, membuat mereka tak terbendung dan luar biasa. Namun, iblis hari ini semuanya seperti orang gila, jatuh satu persatu, bergegas satu demi satu, satu demi satu, seperti boneka, yang hanya tahu cara menyerbu dan membunuh, tanpa rasa takut sedikitpun. Mereka semua andit, mereka tidak berada di puncak. Ye Chen sedikit menyipitkan matanya, dan mata roda peri berevolusi dengan sendirinya, menunjukkan beberapa petunjuk. Tentara iblis surgawi muncul kembali di dunia manusia, tetapi itu bukan lagi tentara iblis surgawi di masa lalu, mereka semua mati dan tidak memiliki asal-usul. Karena itu juga para prajurit Heavenly Demon tidak memiliki kekuatan tempur puncak, meskipun jumlahnya tidak berkurang, kekuatan mereka jauh lebih lemah dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya ada prajurit dan jenderal iblis, tetapi tidak ada raja iblis dan kaisar? Ye Chen melihat ke sekeliling langit sambil membunuh. Berkelahi sepanjang jalan, semua mata adalah tentara dan jenderal iblis, dan tidak ada level raja iblis, apalagi kaisar iblis tertinggi. Dia tidak yakin, tidak yakin apakah kaisar iblis surgawi juga akan muncul kembali di dunia, tetapi jika dia kembali, bahkan jika dia tidak dalam kondisi puncak, itu mungkin cukup untuk menggulingkan seluruh langit. Sangat disayangkan bahwa Dacu tidak memiliki reinkarnasi, dan dia bukan tubuh suci Daceng, yang dapat menghentikan serangan kaisar di semua surga dan banyak sekali alam. Salah perhitungan, salah perhitungan yang serius, siapa sangka bahwa dua raja iblis yin dan yang sebenarnya akan mengetahui teknik rahasia yang bahkan lebih sombong daripada cara keabadian kaisar? Pemanggilan semacam ini telah menumbangkan hukum, dan tidak sebanding dengan kaisar Dao Tong Ming, levelnya sangat tinggi hingga melampaui keabadian. Bunuh, sementara Ye Chen sedang merenung, seorang jenderal iblis datang menari dengan pedang. Tubuh iblis itu agung, wajahnya ganas, roh jahatnya menelan langit, rambutnya yang berdarah berkibar, dan setiap helai diwarnai dengan cahaya ajaib. Ye Chen mendengus dingin, menginjak lautan emas para dewa, menundukkan kepalanya ke langit berbintang yang luas, memegang pedang kaisar Suanyuan, dan langsung membunuh jenderal iblis itu. Dia mengenali jenderal iblis, yang telah terukir di tulangnya. Pada saat itu, Ji Ning Suang tertusuk tombak jenderal iblis, dan akhirnya jatuh tak berdaya di depan aula utama Pil City. Ji Ning Suang mati melindunginya, dia harus berhutang nyawa padanya. Sekarang, dia tidak berada di dacu, jadi dia memenggal kepala jenderal iblis itu, dan setelah 300 tahun, itu bisa dianggap sebagai balas dendam untuknya. Keduanya bertarung, dan ada banyak gerakan, dan semua prajurit iblis dimusnahkan. Jenderal iblis itu kuat, tetapi tidak di atas, jauh dari lawan Ye Chen sejak awal, dia dipukuli habis-habisan oleh Ye Chen. Di sisi lain, Chu Suang juga menghadapi jenderal iblis dan menang. Setelah 10 putaran pertempuran, dia membunuh jenderal iblis itu. Melihat Kaisar Sembilancu Besar, Dewa Pedang, dan Zun, Erlao Surga dan Bumi, dan Donghuang Taixin, mereka semua galak. Langit dan bumi meledak, alam semesta terbalik, dan pasukan iblis surgawi luar biasa. Semua Kaisar Semu melakukan perjalanan melintasi langit, meskipun ada banyak setan di langit, tidak ada yang bisa menghentikan mereka, dan mereka menghilang dalam kepulan asap. Chu Utara hidup, dan Chu Selatan juga tidak menganggur Kaisar Zun dari gerbang Tiang Suan telah turun ke tembok kota Chu Selatan untuk memberkati penghalang dan lingkaran sihir. Tentara Tiang Suanmen juga memenuhi tembok kota, tugas mereka adalah melindungi Chu Selatan dan menunggu bala bantuan dari surga dan banyak domain. Emosi yang luar biasa, tiga tautan kuno berdiri di tembok kota, memandang ke utara, seolah-olah mereka mengingat perang besar 300 tahun yang lalu. Dacu, jangan takut untuk bertarung, kata Xiao Feng dengan nyaring. Aku benar-benar mengira Dacu menggerta kita. Si Eyun, si Tunan, dan yang lainnya juga muncul, mengenakan baju zirah masa perang mereka. Juga datang bersama adalah para penguasa aula di istana surga, para kepala kementerian, keturunan kaisar, dan raja-raja dari semua generasi, semuanya. Di bawah tembok kota, para biksu dari Gricu telah mengatur diri mereka menjadi tim persegi, Panji Gricu adalah huli, para pria mengenakan baju besi, dan para wanita mengenakan pakaian perang. 300 tahun kemudian, meski kekuatan mereka lemah, tidak ada yang mundur, sehingga mereka siap mempertahankan tanah ini dengan darah dan tulang. Itu masih pasukan iblis surgawi, tapi kali ini, pengadilan surgawi tidak akan bertarung sendirian, dan Dacu tidak sendirian. Suara genderang perang yang megah bergema di langit. Setiap orang yang mendengarkan mendongak dan mengangkat mata, jiwa mereka bergetar, seolah-olah mereka telah menerima semacam panggilan dari zaman kuno. Di mana suara genderang itu? Terlalu banyak orang yang tampak linglung, pikiran mereka juga terpengaruh, dan darah di tubuh mereka mau tak mau mendidih. Apakah kekuatan kaisar yang ekstrim, dan juga prajurit kaisar yang ekstrim? Dari sisi lain langit berbintang, sepertinya berada di ujung alam semesta. Suara genderang sangat aneh, darah mendidih di tubuh tidak bisa ditekan. Beberapa orang terkejut dan bingung. Diskusi datang satu demi satu, dan banyak orang muncul dengan wajah kosong, menatap ke langit, tidak tahu apa arti suara genderang itu. Di wilayah selatan Xuanhuang, nenek moyang Douzan Sen Ape dan Kui Niu menaiki kehampaan, memandangi langit berbintang berkabut di kejauhan. Gendang pertempuran surga, kedua leluhur saling memandang. Apa genderang perang dari surga? Kaisar Kerasuci dan Kaisar Kui Niu juga melangkah kesutian, menatap kedua patriak dengan ekspresi bingung. Gendang pertempuran langit dilemparkan oleh tulang Kaisar Pangu, dan telah diturunkan ke dunia untuk waktu yang lama. Patriak Kui Niu berkata panjang dan keras. Hanya dengan mendengarkan suara genderang, patriak tahu itu adalah genderang perang dari langit. Itu bukan genderang perang biasa. 130 Kaisar Xuanhuang memiliki hukum jalan Kaisar yang terintegrasi ke dalamnya. Kamu bisa mengetahuinya saat mendengarnya. Jadi begitu, tidak heran ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan, sepertinya semacam pemanggilan, kata kedua Kaisar. Ini memang sebuah panggilan. Genderang perang surga hanya akan ditabuh saat wanyu dalam bahaya, kata leluhur Kerasuci perlahan. Itu telah menghilang selama bertahun-tahun tanpa akhir, dan sekarang telah muncul kembali di dunia, siapa yang mengaduknya? Patriak Kui Niu tidak bisa menahan cemberut. Tidak peduli siapa itu, ketika genderang perang dibunyikan, itu berarti surga sedang dalam masalah. Kita, keturunan Kaisar, tidak boleh duduk diam. Nenek Moyang Kerasuci, dengan kekuatan supernatural yang besar, melangkah keluar dari hutan belantara dalam satu langkah, dan batang besi emas hitam di tangannya penuh dengan kekuatan Kekaisaran yang mendominasi. Suan Wu tua, jika kamu tidak keluar sekarang, kapan kamu akan menunggu? Patriak Kui Niu berteriak keras, dan juga melangkah keluar dari Suan Huang. Bukankah ini datang? Kelima sosok itu berjalan keluar bersama. Melihat lebih dekat, itu adalah leluhur klan Qinglong, leluhur klan Baihu, leluhur klan Suzaku, leluhur klan Suan Wu, dan leluhur klan Kilin. Mereka berlima berdiri bahu-membahu, membawa orang-orang, yang semuanya adalah senjata ajaib dari Kaisar Dao. Gendang pertempuran di surga sedang berdetak, dan ada kesulitan di 10 ribu alam. Di tanah air timur, ibu peri Yao Chi berjalan keluar sambil memegang pedang Kaisar, seperti seorang ratu yang tak tertandingi. Ketika surga dalam masalah, semua orang bertanggung jawab. Setelah ibu peri Yao Chi, dua raksasa keluar dari wastelan timur, salah satunya adalah Jiang Taeksu. Adapun orang lain, dia tinggi dan tinggi, dengan aura iblis yang mengamuk, itu adalah Mo Yuan, dan dia adalah mozun penelan surga yang legendaris. Waktu itu seperti pisau, Jiang Taeksu menghela nafas. Pada akhirnya, kita bukan tandingan perubahan. Mo Yuan tersenyum perubahan. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, dua pahlawan besar dunia prasejarah berdiri berdampingan lagi. Tetapi itu bukan lagi zaman mereka. Di belakang mereka ada enam orang yang mengikuti, yaitu Xiaoyaozi, Wu Jizi, Tian Chen Xi, Xuan Zhen Xi, Yun Xiaozi, dan Jiang Xi ketujuh putra Dong Hua semuanya hadir hari ini. Phoenix juga datang, berdiri di samping Taeksu, berjalan melintasi langit. Di atas kepalanya, ada cermin peri yang tergantung, dan kaisar sedang terbang. Itu adalah cermin Phoenix, senjata kekaisaran klan Phoenix. Ketika klan Phoenix dihancurkan di masa lalu, cermin Phoenix pergi dan kembali ke sisi Fenghuang selama periode tersebut. Phoenix hari ini agak berbeda dari masa lalu, dengan kata lain, dia telah berpindah ke Nirvana, dan klan Phoenix telah musnah, dan telah dilupakan. Lebih banyak orang keluar dari Xuan Huang, kakek Beisheng Jiuli Patriarch, kakek Kaisar Jiuxian Jiuxiao Zenren, nelayan tua Zudi, dan banyak senior lainnya yang tidak terkenal. Raskuno juga dikirim, semuanya dipimpin oleh leluhur. Hei, apakah kalian semua membawa prajurit kaisar? Nenek moyang klan naga kuno melihat ke samping dan melirik keempat sosok yang berkumpul. Bawa dengan baik, bawa dengan kuat. Nenek moyang klan Wu terbatuk. Gendang pertempuran di surga naik lagi, pertempuran ini mungkin sangat sulit. Nenek moyang klan roh dan klan kuno semuanya menunjukkan kekhawatiran. Kami memiliki banyak orang, jadi kami tidak takut untuk melakukannya. Nenek moyang orang barbar itu memiliki suara yang kasar, dan pentungan yang dibawanya cukup garang. Semua orang tertawa dan melangkah keluar dari Xuan Huang lima tentara kaisar ekstrim terhubung dalam kekuatan, dan langit berbintang yang hancur di sepanjang jalan berdengung dan bergolak. Keributan yang sangat besar, siapa yang menelpon? Kaisar kera kecil dan yang lainnya berkumpul lagi, masing-masing menggaruk kepala mereka tidak tahu mengapa. Aku selalu merasakan firasat buruk. Bei Seng mengerutkan kening. Ada begitu banyak calon kaisar, begitu banyak prajurit kaisar, bahkan lebih buruk daripada sembilan kaisar cu. Sembilan dewa abadi dari keluarga kaisar memancarkan mata besar mereka. Ada apa? Surga akan bertarung lagi? Namun, pertempuran ini agak besar. Orang tua ini telah mempraktikan taoisme selama 3.000 tahun, dan dia belum pernah melihat gerakan seperti itu. Jangan membicarakannya, pergi dan lihatlah, mungkin ini pertunjukan besar. Langit penuh dengan diskusi, tidak peduli seberapa meriah acaranya, tidak ada tandingannya dengan suara genderang perang, ini benar-benar panggilan tertinggi. Raja Surgawi, apakah kamu ingin pergi untuk membantu pertempuran? Zongsu Tiangsu berdiri di sana, menundukkan kepalanya di belakang Tiangsu Tiangsu. Siapapun, jangan keluar dari langit. Raja Langit-Langit berkata dengan lemah, dengan suara lemah, membawa kagungan tertinggi. Dia juga menatap mata berkabut, tidak senang atau sedih, dan sedikit kekhawatiran muncul, tetapi dia tidak memerintahkan untuk pergi ke Dacu pada akhirnya. Di daerah terlarang Wangcuan di Gurun Barat, Pomeng berdiri dengan tangan terlipat, Raja Surgawi, jika bukan karena pertempuran yang mendesak, Grichu tidak akan menabuh genderang surga. Siapapun, jangan keluar dari Wangcuan. Wangcuan Heavenly King, berbicara dengan nada datar, langsung memvetoh seperti Tiangsu Heavenly King. Tapi, Pomeng ragu-ragu, tetapi ragu untuk berbicara. Ruh, kamu harus waspada dengan misi zona terlarang. Wangcuan Tianwang berkata dengan ringan, suara ini disertai dengan paksaan yang tak tertandingi. Ikuti, patuh, nenek Meng gemetar dan wajahnya pucat. Terus menyegel imortal fisiknya of Yao Chi, jangan biarkan son of scotch lahir, kata Heavenly King Wangcuan, berbalik dan menghilang. Pomeng menghela nafas, berbalik diam-diam, dan pergi ke kedalaman. Seperti Tiangsu, seperti Wangcuan, Api Penyucian, Huangkuan dan Belanda. Ada juga suara, tidak ada yang bisa keluar dari area terlarang. Tatanan Raja Surga sangat halus, dingin dan agung. Area terlarang langsung sunyi, dan penghalang gunung masih didukung. Apa yang disebut misi tidak memungkinkan lima area terlarang bergerak dengan gegabuh. Apa yang mereka jaga jauh lebih penting daripada Sekte All Heaven. Area terlarang tenang, hutan belantara hidup, dan langit berbintang bahkan lebih hidup. Langit dan segudang domain sangat luas dan tak terbatas, dan mereka sangat hidup hari ini. Melihat jauh dari kejauhan, langit berbintang penuh dengan pelangi magis, seperti bintang jatuh, berkumpul menjadi hujan meteor, dan arah targetnya selalu sama. Yin Mingxing, sebuah peti mati kuno meledak, dan menteri berjalan keluar dengan tombak, tubuhnya seberat gunung, dan langit berbintang yang diinjaknya bergetar. Seperti Yin Mingxing, di mana genderang langit lewat, terlalu banyak bintang kuno bergetar, dan lebih banyak atau lebih sedikit orang keluar. Orang-orang dengan basis kultivasi terendah juga berada di tingkat orang suci agung, para tetua yang berjalan dalam pengasingan, dan orang tua tingkat abu. Ternyata ada begitu banyak kuasa kaisar di Zuntianwanyu. Tuan Jiu Xiaoh menghela nafas. Dengan begitu banyak kuasa divine, dia masih muda. Tetapi dia baru berusia 3.000 tahun, dan dia menginjak tahta kuasa kaisar. Entahlah, masih ada lagi. Nelayan tua itu mendesis, tapi jumlah ini memang menakutkan. Di langit berbintang yang jauh, pelangi ilahi melesat dengan kecepatan yang berlawanan dengan langit, seolah menginjak sungai panjang waktu, membalikkan aturan waktu. Itu adalah seorang pemuda dengan mata seperti bintang, rambut hitam seperti air terjun, dikelilingi oleh cahaya abadi, seperti raja dewa yang tak tertandingi. Dia adalah kaisar semu yang kuat, puncak kaisar semu yang sesungguhnya, yang membuat banyak kaisar semu di langit berbintang merasa tertindas. Ini sangat kuat, nelayan tua Zhu Di berseru. Ini sebenarnya Tian Xing, mata patriak Jiuli penuh dengan ketidakpercayaan, dan dia gemetar bahkan ketika dia berbicara, dalam suasana hati semu tingkat kaisar. Kenapa? Asalnya sangat menarik. Melihat ekspresi patriak Jiuli, semua kuasi kaisar bertanya ragu-ragu. Dia adalah kaisar Xianwu, jenderal nomor satu. Kaisar, dari era kaisar Zun. Kaisar semu menelan ludah mereka dengan ganas, mereka adalah karakter hardcore, fosil hidup yang nyata. Jadi, Dewa Pedang pun harus memanggilnya senior. Dibandingkan dengan dia, lelaki tua itu merasa aku sangat muda lagi. Sekelompok kaisar semu menyeringai dan menatolidah, berdiri di depannya pada generasi yang sama dengan kaisar Xianwu, bukankah mereka semua anak anjing? Di tengah keterkejutannya, Tian Xing lewat tanpa mengucapkan sepatah katapun. Namun, matanya penuh dengan jejak waktu, perubahan kuno, tenang seperti air, telah kembali ke keadaan semula, penuh dengan langit dan bumi, ada jalan tertinggi, dan itu berkembang di matanya. Kecepatannya tidak hanya menumbangkan hukum waktu, tetapi juga menumbangkan hukum ruang, bergerak dalam ruang dan waktu. Nah, para kaisar mengejarnya untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak mengejar. Ini memalukan, nelayan tua Zudi batuk kering, terengah-engah, dan hampir terbatuk. Memalukan, Tuan Jiusiao dan Tuan Jiuli terbatuk. Inspeksi visual, perempuan jalan itu juga sedang nongkrong. Itu adalah kaisar Zun tua lagi, mencubit kumisnya, mendesah dan mendecakan lidahnya. Kaisar Zun melihat lagi, hanya untuk melihat seorang wanita berbaju putih melintasi langit berbintang, kecepatannya tidak di bawah langit cerah. Meski hanya sesaat, sikapnya terukir secara permanen di langit berbintang, dan orang-orang tua yang menontonnya juga terpesona. Dia begitu mempesona, bermandikan cahaya langit, dia agung, suci dan tanpa celah, dia tidak memakan kembang api dunia, tidak menodai debu dunia, kecantikannya begitu indah hingga membuat semua surga kehilangan warna mereka. Kekuatan pertempuran setinggi langit, Tuan Jiuxiao menghela nafas. Siapa ini lagi, tahukah kamu? Para kaisar semua memandangi patriak Jiuli lagi, lelaki tua itu sangat akurat dalam mengenali orang. Tiga nyawa, Yang Mulia Kaisar Sianwu, Jenderal Kedua. Ya, itu fosil hidup lagi, jadi aku harus memanggil bibinya. Apakah lelaki tua itu masih ingin mengobrol, dengannya tentang perasaan? Dari kelihatannya kali ini, lupakan saja, tamparan bisa membuatku menangis. Ketika sekelompok semi kaisar berbicara omong kosong, San Seng menghilang ke langit berbintang. Tidak lama kemudian, dia menyusul Tian Qing dan berdiri bahu-membahu dengannya. Kamu, sudah tua? San Seng sedikit membuka bibir merahnya, dan tersenyum lembut, kata-katanya seperti suara alam, indah dan indah, penuh perubahan. Kamu, masih secantik kamu saat itu, Tian Qing tersenyum, dan berkata dalam satu kata, perubahan hidup lebih jauh dari mitos. Oh, apakah kamu mengganggu pembicaraan kalian berdua? Tawa berkabut bergema, dan ada orang lain di samping Tian Qing. Dia juga seorang pemuda, dengan pakaian putih dan rambut putih, seperti Raja Peri, matanya penuh dengan segalanya, dia penuh dengan jalan, dan energinya alami. Mampu berdiri berdampingan dengan dua jenderal dewa, jelas bahwa dia juga seorang jenderal dewa, di bawah kursi Sian Zun Di Zun, jenderal dewa ketiga, Tian Yuan. Mereka semua sudah tua sekarang, Tian Qing dan San Seng sama-sama menggelengkan kepala, dan tersenyum pada godaannya, seolah-olah mereka sudah terbiasa. Ketiganya seperti pelangi ilahi, menambahkan tiga kemegahan ke langit berbintang. Selama penerbangan, enam orang lagi bergabung satu demi satu, tanpa kecuali, mereka semua berada di puncak Kaisar Zun, dan semuanya adalah jenderal di bawah kursi Kaisar Zun. Sembilan dewa dan jenderal yang tak tertandingi berkumpul lagi setelah sekian lama, tetapi mereka hanya saling memandang dan tersenyum, tidak peduli berapa banyak yang mereka katakan, jalan akan sia-sia. Berdiri berdampingan, para jenderal dewa berdiri berdampingan, keduanya mengenakan baju besi tua dan pakaian perang masa lalu, muncul kembali kekuatan supernatural para jenderal dewa. Di Dacu, tidak ada langit dan matahari, seperti dulu, ketika tidak ada cahaya. Ada terlalu banyak setan dan pasukan mayat hidup, menutupi langit dan bumi, seperti lautan yang gelap, mencoba menelan dunia. Mereka semua tanpa pikiran, dan beberapa hanya haus darah dan membunuh. Seperti Cao Tian Dimmen telah bergegas ke Nan Chu, melanjutkan tugas yang belum selesai dalam hidupnya, untuk menyeberangi tembok kota dan meratakan gerbang Tianmen. Seorang Zudi tua di gerbang Tiang Xuan tiba-tiba menghunus pedangnya, menunjuk ke luar kota, dan berteriak dengan nyaring, seluruh tentara mematuhi perintah dan memukul saya. Segera, 100 ribu susunan pengetahuan kosong pulih secara kolektif. Kemudian, lampu nirvana yang tak terhitung jumlahnya menyapu seperti hujan ringan. Setan surgawi yang menyerbu jatuh berkeping-keping, dan musnah berkeping-keping, dan darah hitam pekat mewarnai bumi menjadi hitam. Namun, meski begitu, iblis surgawi masih menyerang dan membunuh seperti orang gila, satu demi satu, dan harga korban sama sekali tidak sepadan. Tekanan di tembok kota Sauterencu berlipat ganda, meskipun dimen surgawi tidak berada di puncak, jumlah orang kuatnya benar-benar menghancurkan Dacu. Tanpa penindasan reinkarnasi, lebih dari 90 persen biksu di istana surga tidak akan dapat berpartisipasi dalam perang, dan orang suci tertinggi akan menjadi umpan meriang. Di masa lalu, 90 ribu pasukan ekspedisi Cu besar, yang setara dengan 90 ribu kaisar semu, memasuki Cu utara dan pada akhirnya hampir musnah. Dari sini kita bisa melihat seberapa besar pasukan Heavenly Demon. Kakeknya, sangat dirugikan, Xie Yun mengutuk, tinjunya terkepal dalam darah, dan matanya merah. Jika aku memiliki kultivasi semi-kaisar, pukul dan tangisi mereka satu persatu. Si Tunan juga berteriak, menahan amarahnya. Hal yang sama berlaku untuk Bik Su Cu besar, semua orang telah bertarung di depan pintu rumah, tetapi mereka hanya bisa menonton tanpa daya, tidak bisa bertarung. Di Cu utara, kaisar semu dari sembilan kaisar, Dewa Pedang, dan Donghuang Taixin masih menyerang dan membunuh, dan hal yang sama berlaku untuk Ye Chen dan Cu Suaner. Alasan mengapa mereka masih tinggal di Cu utara adalah karena mereka mencari solusi, selama mereka menemukan akar masalahnya, Iblis Surgawi dapat dimusnahkan. Segel roh Iblis ada di utara. Ketika semua orang kehabisan akal, sebuah suara halus datang dari gerbang Tiang Suan. Itu adalah Raja Rakyat, nadanya lemah, mungkin itu adalah perhitungan, tetapi dia diserang balik, napasnya tertekan, dan dia dalam keadaan buruk. Tapi kata-katanya menunjukkan arah untuk Ye Chen dan yang lainnya. Kaisar Cu adalah yang pertama berangkat, menginjak langit dan menyerang sepanjang jalan. Delapan kaisar, Dewa Pedang, Jiu Jiansian, dan lainnya tidak ada dalam urutan tertentu. Ye Chen dan Cu Suan bergandengan tangan untuk membuka jalan dengan tentara kaisar. Di depannya, aura Iblis melonjak ke langit, dan dua sosok terwujud, berdiri berdampingan, dan berjalan keluar dari awan kejahatan Iblis, dengan aura yang mengguncang langit. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Gadis Surgawi. Kedua Raja Iblis ini adalah dua Raja Iblis terkuat di bawah kaisar Iblis Surgawi. Secara kebetulan, mereka berdua dibunuh oleh Ye Chen. Sebagai Raja Iblis, mereka agak bijak, terutama Tuan Tianmo, ketika dia melihat Ye Chen, wajahnya berkerut dengan ganas. Adapun Raja Iblis Surgawi, dia memutar lehernya dengan kaku, dan sedikit kebingungan melintas di matanya yang indah dan kusam. Dia memiliki hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan Ali saat itu, dan Ye Chen Daceng di masa lalu telah memusnahkannya secara langsung. Lansia, pergi dan hancurkan segel sihir, dan mereka akan menyerahkannya kepada kita. Ye Chen dan Cu Suan bergandengan tangan dan langsung pergi ke dua Raja Iblis. Kamu Chen, Raja Iblis Surgawi meraung, menyerang Ye Chen secara langsung. Cu Suan menghadapi Gadis Surgawi dan Raja Iblis, dan pertarungan itu hancur. Jiu Huang dan yang lainnya tidak berhenti, dan bekerja sama untuk menyerang jalan berdarah. Di tengah jalan, tingkat Raja Iblis sering muncul, kedua Tetua Langit dan Bumi bertemu Raja Iblis Feng dan Raja Iblis Lei di tengah jalan, dan Dan Zun bertemu Raja Iblis Bumi. Setiap kali ada Raja Iblis, seseorang akan maju. Semuanya untuk membersihkan jalan bagi Kaisar Semu yang tersisa, dan segel kutukan dari roh Iblis sama seperti pilar sihir yang menopang langit di masa lalu, dan itu ada hubungannya dengan itu. Di belakang, Ye Chen dan Tian Mo Jun bertarung melawan Hao Yu Chang Tian. Sebab dan akibat dari keduanya benar-benar berlanjut 300 tahun yang lalu, Tuan Tian Mo dipenggal oleh Ye Chen, tetapi sekarang mereka saling berhadapan lagi. Hal yang sama adalah tidak satu pun dari mereka berada di puncaknya sekarang. Bunuh, mata Tian Mo Jun berwarna merah darah, ganas seperti iblis, meskipun dia adalah mayat hidup, dia memiliki kebijaksanaan spiritual dan mengingat peristiwa masa lalu. Kalau begitu aku akan membunuhmu lagi. Ye Chen kuat dan mendominasi, menahan Xuan Yuan dengan pedang yang melayang ke langit, hampir memotongnya hidup-hidup. Di sisi lain, Chu Xuan memiliki senjata Kaisar untuk membantunya, dan kekuatan tempurnya tidak tertandingi, dia benar-benar dapat menekan Dewi dan Iblis, dan dia berada dalam barisan dua lawan dua. Dunia utara berada dalam kekacauan, dan roh iblis yang mati terancam, dan dia dengan panik memblokir sembilan Kaisar Chu dan Dewa Pedang. Di antara mereka, tidak ada kekurangan Kaisar Semu, meskipun kekuatan tempur mereka tidak sebaik Kaisar Semu Gricu, jumlah mereka yang sangat besar benar-benar ditekan. Ada orang-orang yang menghalangi sepanjang waktu, hanya Dewa Pedang saja, menebas ke arah utara, seperti pedang yang tak tertandingi, menatap semua orang. Langit meledak, dan Raja Iblis Surgawi jatuh ke dalam kehampaan, dan Ye Chen memenggal kepalanya, dan tubuh iblisnya dihancurkan oleh kakinya. Di sisi Cusuan, pertempuran juga berakhir, dan Raja Iblis Gadis Surgawi menghilang, tetapi bukan Cusuan yang membunuhnya, tetapi memusnahkan dirinya sendiri. Sebelum menghilang, dia tidak lupa melirik Ye Chen dengan bingung. Cusuan memusnahkan sepotong iblis Surgawi, dan bergabung dengan Ye Chen. Ye Chen berdiri di langit, tidak bergerak, seperti patung, hanya menggunakan kekuatan pedang kaisar untuk menghancurkan iblis Surgawi yang sedang menyerbu. Tapi matanya tampak menatap ke utara, dan pikirannya bergetar entah kenapa, seolah-olah dia merasakan keberadaan yang menakutkan. Cusuan juga menyadarinya, alisnya yang cantik sedikit mengernyit, dan dia melihat ke utara. Di bawah tatapan mereka berdua, lebih dari selusin sosok terbang melintasi kekosongan utara, semuanya berlumuran darah dan tulang, kaisar Zun yang lemah berubah menjadi abu terbang saat terbang mundur. Kemudian, Dan Zun, Tetua Langit dan Bumi, Dong Huang Taixin, Ji Hu Jiansian, Dewa Pedang, Kaisar Sembilan Besar Chu, dan lebih dari selusin kuasi kaisar semuanya terbang terbalik dari utara, dan tubuh mereka semuanya berlumuran darah. Titik. Ketika mereka tiba-tiba terhenti, masing-masing dari mereka menginjak sepotong langit kosong, dan tanpa mengucapkan sepatah katapun, mereka menyemburkan setegup darah, melihat ke utara dengan ekspresi yang sangat serius, dan pedang pembunuh di tangan mereka berdenyut. Titik. Kaisar Iblis Surgawi, kami datang. Bibir Ye Chen bergetar. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar ledakan, dan guntur tiba-tiba muncul. Lalu, ada paksaan yang membuat dunia bergetar, seperti tangan tak terlihat, menyebar ke seluruh dunia. Di tengah suara gemuruh, sebidang tanah iblis prasejarah muncul, dengan hukum jalan kaisar terbang, dan setiap helai dapat menghancurkan langit biru abadi. Sosok agung terwujud di dunia, mengenakan baju besi, memandangi rakyat jelata, menindas sembilan langit dan sepuluh bumi, menelan alam semesta yang luas dan delapan hutan belantara, tidak dapat melihat dengan jelas, sampai di matanya, ada penglihatan tentang kehancuran dunia. Matahari, bulan, dan bintang berevolusi dengan sendirinya. Bukankah dia kaisar iblis surgawi? Muncul kembali di dunia. Dialah yang memukul mundur dewa pedang, sembilan kaisar, dan lainnya. Para biksu dacu, kuasi kaisar tiang suanmen, dan semua orang di dacu semuanya mengubah wajah mereka dan menjadi pucat, itu adalah kaisar yang hebat. Terdengar dentuman, 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 dan jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda menyadari bahwa itu adalah suara orang berjalan, itu adalah kaisar iblis surgawi, yang tubuhnya seberat gunung. Dia datang dari utara, dan mata kaisarnya tidak kusam, melainkan sadar, artinya, dia sendiri memiliki kecerdasan. Sembilan kaisar cu besar berkumpul bersama, ekspresi mereka acuh tak acuh, mereka semua menyekat darah dari sudut mulut mereka, bahkan menghadap kaisar, mereka tetap tidak kehilangan keagungan kaisar. Sebelumnya, dia dipukuli satu persatu, dan dia lengah. Kaisar iblis surgawi ada di sini, tetapi dia juga tidak berada di puncaknya, dia tidak memiliki asal-usul seorang kaisar, dia setengah manusia dan setengah mayat hidup. Dengan kata lain, kaisar iblis surgawi, bukanlah seorang kaisar yang lengkap, dan bukan tidak mungkin bagi para kaisar semua untuk bergabung untuk menghancurkannya. Itu perasaan yang sudah lama hilang. Kaisar iblis surgawi tersenyum, meskipun suaranya kecil, itu seperti petir abadi, yang mampu menghancurkan langit abadi. Matanya, menyipitkan mata ke dunia, melirik kaisar sembilan cu besar dan dewa pedang surga, dan matanya tertuju pada Yechen. Masih terlihat senyumnya yang penuh ejekan dan amarah, saat itu dia dibunuh oleh Yechen. Yechen memegang pedang Suanyuan dengan erat, dan menatap kaisar iblis surgawi dari jauh. Ekspresinya sangat tenang, bahkan jika dia melihat kaisar, dia tidak melemahkan kekuatannya sendiri di masa lalu, dia mampu membantai kaisar iblis surgawi, jadi dia memiliki modal untuk memandang rendah semua langit. Kamu dan aku semua akan dimakamkan bersama orang-orang kaisar. Kaisar iblis surgawi mendengus dingin, menyebabkan separuh langit runtuh. Suaranya menyatu dengan kekuatan sihir tertinggi, membuat hati seseorang bergetar. Apakah tidak ada seorang pun di langit? Kata-kata nyaring datang dari sembilan langit, dan itu seperti guntur, mengguncang langit lainnya. Sebelum suara itu turun, saya melihat sembilan sosok, datang dari zaman yang jauh. Seolah-olah mereka sedang berjalan di sungai waktu yang panjang, kuno dan berubah-ubah. Mereka adalah. Semua orang membuka mulut mereka.